Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada atau KJP Palopo menyelenggarakan Jalan Sehat Bertabur Hadiah, Minggu 13 Agustus 2023. Jalan Sehat dimulai dari lapangan Pancasila, Palopo, finish di Kampus 2IKB KJP yang terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Takkalala, Kecamatan Waras Selatan, Kota Palopo. Kegiatan tersebut diikuti ribuan masyarakat termasuk Sekretaris Daerah dan Wakapolres Palopo. Berbagai hadiah menarik, membuat ribuan masyarakat Palopo sangat antusias mengikuti Jalan Sehat ini. Apalagi Jalan Sehat tersebut menawarkan hadiah utama berupa satu paket umroh. Bersyukur sekali Kak, tidak ada virusan, tapi dari tadi itu salawat terus. Salawat, salawat, salawat. Alhamdulillah, keluar kembianku. Alhamdulillah. Rektor IKB KJP Palopo, Rusdiana Junaib mengatakan Jalan Sehat tersebut merupakan rangkaian peringatan hari jadi IKB KJP Palopo yang ke-17 tahun. Tadi selain Jalan Sehat ada lomba sehat, juga ada lomba-lomba untuk lomba-lomba seperti IKB Balon, Makan Kekutuk, Deng Ziesno. Itu merupakan rangkaian dari kegiatan itu yang saya kira bisa menimbulkan rasa kesenangan, keceriaan, bukan hanya bagi Sipitas Akademika IKB KJP, tetapi seluruh yang ikut jalan santai tadi. Namun ke depan masih ada ini peresmian gedung Fakultas Kedokteran untuk program studi kedokteran. Gedungnya ini sudah lengkap fasilitasnya, dari segi sarfres sudah lengkap, kurikulum sudah oke, ini kita insya Allah menunggu visitasi dari Kementerian. Jadi insya Allah diberikan saja supaya IKB KJP ini insya Allah akan berkembang ke depan, setelah, kan ini kami sudah di-visitasi, menjadi universitas, itu penambahan tiga proses baru, ini itu PSG dan TNI Sipil, dan ini saya kira program studi yang menjadi primadona untuk suatu institusi itu adalah program studi kedokteran, kedokteran, dan itu insya Allah ini sudah 90% dan mendapat support dari yayasan 100%. Rusdiana berharap IKB KJP mampu memberikan konstribusi untuk Indonesia khususnya di Lubuk Raya. Selain itu, dia mengatakan saat ini kampus yang ia pimpin itu mempunyai dua fakultas dengan tujuh program studi. Sementara itu, Pembina Yayasan KJP, Dr. Haji Nurhaini mengatakan, dua minggu sebelum kegiatan jalan sehat dilakukan, IKB KJP juga telah melaksanakan seminar internasional yang digelar di gadung MCH Kota Palopo. Nurhaini mengaku, IKB KJP adalah salah satu perguruan tinggi di Sulawesi Selatan yang berkembang pesat di mana kampus tersebut mempunyai program studi yang terakreditasi baik sekali, termasuk institusinya. Institut Kesehatan dan Bisnis Berniaga ini adalah merupakan salah satu perguruan tinggi di Sulawesi Selatan yang maju pesat di mana kita seluruh, apa namanya, prodinya terakreditasi baik sekali, institusi juga terakreditasi baik sekali. Tak hanya itu, Nurhaini mengungkapkan bahwa KJP tak lama lagi bakal membuka fakultas kedokteran. Dia menyebut bangunan untuk fakultas kedokteran sudah berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 14 hektare. Dan kita memiliki fasilitas, lahan kampus ini adalah kurang lebih 14 hektare, di mana kampus ini akan dibangun di sini khusus fakultas kedokteran. Ada di sini nanti ada rumah sakit, dan di sini ada tempat rekreasi, di sini ada hotel, dan di sini ada center olahraga. Dan kita akan bangun juga di sini adalah gedung serbaguna, ditambah lagi dengan di sini ada asrama mahasiswa. Insya Allah, IKB KJP akan membuka prodi kedokteran dan profesi dokter. Semoga cita-cita ini dan kami sudah berusaha, dalam waktu dekat kami akan diinvestasi. Kemudian, kami berharap bahwa Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada ini, yang tadinya dari STIGES, sudah berubah menjadi institut. Dan insya Allah kita sudah dipisitasi juga untuk berubah menjadi universitas, insya Allah dalam waktu dekat kami. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palopo, Firman SADP, sangat mengapresiasi kegiatan jalan sehat tersebut. Sebab, jalan sehat merupakan bagian dari program pemerintah agar masyarakat tidak males untuk bergerak. Hasun Hasan Udin mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih sudah menonton!